Intro Tugas seorang titah di dunia Tidak hanya untuk menghambakan diri pada Tuhannya Tetapi juga berusaha sebaik mungkin Untuk menjadi berguna bagi sesama Menjalankan perintah untuk bertebaran di muka bumi Mendulang rahmat Dan manfaat dari apa yang tersedia Adalah juga suatu bentuk pengabdian kepada Rob Yang Maha Agung Berpayung restu Dan doa dari orang tuanya Berkendaraan tawakal kepada Tuhannya Dalam kesederhanaan Berpikirnya muklis Tahu Ia berjalan dalam jalan yang benar Dan dilindungi Jalan yang ditempuhnya atas perintah sang pemilik hidup Yang harus dititinya dengan hati yang ikhlas Dan gembira Terima kasih atas perintah sang pemilik hidup Terima kasih atas perintah WHO Kedika Dan abang Terima kasih atas perintah Terima kasih atas perintah Jalan bersama lain akhir Seperti Heotted Sabang Seperti An resources Semaine Sampai selamat menikmati selamat menikmati kadangkala tak terhindarkan pertanyaan yang sekali waktu mampir ke dalam benak apa yang akan dilakukannya setelah ini sampai kapankah ia harus menempuh perjalanan ini adakah sesuatu yang lebih baik dikelak kemudian hari namun segala pertanyaan keduniawian itu pupus saat ia kembali kepada tujuan hidup yang telah ditetapkan baginya bukankah hari ini ataupun besok adalah milik rotnya bukankah ia hanya diperintahkan untuk berusaha dan pertawakal dalam ketakwaan dan bukankah ia telah melaksanakan semua itu sejauh kemampuan yang ia bisa kini ia hanya harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin perhitungan Allah akan hasil bukanlah sesuatu yang menjadi wewenangnya dua ribu satu satu dua ribu rapan ratus satu bertemu banyak manusia mengajari muklis satu hal bahwa para manusia itu benar-benar memiliki banyak mata dalam dada mereka memiliki hati-hati yang berbeda sebagian manusia terkadang memandangnya dengan iba sebagian yang lain menganggapnya pemberani dan hebat beberapa diantaranya menganggapnya gangguan ada banyak yang mau mengerti dan menjadi kawannya walaupun juga tak sedikit yang mencemoohnya tapi ia telah mengerti bahwa anggapan dan penilaian yang terpenting baginya adalah di mata Allah yang telah menjadikan dirinya maka kini tiba-tiba saat berusaha mengupayakan penilaian terbaik di mata Allah dan mengharapkan keridoan hanya darinya ini telur asin iya isi berapa atuh 2.800 2.800 sudah matang kalau ini sudah tinggal maen oh tinggal maen saya 10 saja ya iya saya beli 10 saja ini berapa ini jemlah jiru di sini semua berapa semua 8 10 sama ini 50 semua itu loh iya 50 semua berapa itu saya tep dapat berapa Saya selaku jaman Gata di sini dan kami mengaprihasiasi apa yang dilakukan oleh Mas Mukles, Mas Mukles itu walaupun difabel ini semangatnya cukup tinggi, dia tidak merasa minder, tidak merasa rendah diri walaupun kondisinya semacam ini, namun beliau tetap semangatnya tinggi. Jadi ingin membantu keluarganya dari segi ekonomi, membantu dirinya sendiri dan dia tidak mau untuk merasa ditolong, itu tidak mau. Jadi mereka berusaha sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!